Dan untuk mengetahui kondisi terkini mengenai pengawasan disiplin ASN pada 28 hingga 30 Desember, kita langsung terhubung dengan Sirena Graciela dan jurukamera Chris Dianto dari Balai Kota DKI Jakarta. Ya, Sirena, bagaimana menurut pantauan Anda kehadiran ASN di Balai Kota hari ini? Ya, Julita dan juga pemirsa, saat ini memang menurut informasi yang kami dapatkan dan menurut pemantauan kami sudah cukup banyak ASN yang beraktivitas ataupun lalu-lalang di sekitar gedung Balai Kota DKI Jakarta dan juga gedung DPRD DKI Jakarta. Itu artinya memang sudah cukup banyak ASN yang juga masuk bekerja, yaitu masuk bekerja ke kantor begitu. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, Julita dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD, Cahidir mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menetapkan komposisi bekerja, 50% yang bekerja dari rumah dan 50% PNS lainnya yang bekerja dari kantor selama libur, Natal, dan Tahun Baru kali ini. Berdasarkan instruksi Gubernur No. 64 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pengendalian dan seruan Gubernur No. 17 Tahun 2020 tentang pengendalian kegiatan masyarakat. Selain itu, ASN juga diwajibkan untuk melaporkan kinerja mereka melalui sistem e-kinerja. Kemudian, Kepala BKD DKI Jakarta, Cahidir juga meminta agar setiap satuan kerja perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah dapat mengawasi ASN di dinasnya masing-masing. Sehingga untuk sistem pengawasan dan sistem pembinaan ada pada SKPD dan UKPD masing-masing. Julita. Baik, nantinya bagaimana sistem pengawasan agar tetap disiplin ASN mematuhi dari surat edaran tentang libur ini? Iya, Julita. Sebelumnya dari jajaran Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Kepegawaian Daerah akan melakukan pengawasan yang cukup ketat bagi ASN pada tanggal 28 hingga tanggal 30 Desember ini. Apalagi memang sebelumnya dari Menteri Pendaya Gunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyokumolo, telah menerbitkan surat edaran pembatasan bepergian keluar kota bagi setiap aparatur sipil negara. Surat edaran tersebut dikeluarkan dalam rangka mencegah dan memutus penularan virus COVID-19 yang berpotensi meningkat karena adanya perjalanan yang banyak begitu, perjalanan banyak orang seperti pulang kampung ataupun liburan di tengah masa libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Sehingga dari Pemprov DKI Jakarta meminta kepada ASN yang berada di lingkungan kerjanya untuk sementara waktu menunda cuti selama libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Dari Pemprov DKI Jakarta juga nantinya akan memberikan sanksi kepada para PNS ataupun ASN di lingkungan DKI Jakarta yang nantinya akan tetap nekat untuk melakukan liburan ataupun berpergian pada saat Natal dan Tahun Baru kali ini. Dari Kepala BKD DKI Jakarta, Cahidir juga mengatakan bahwa sanksi yang akan diberikan kepada PNS yang berpergian pada saat libur Natal dan Tahun Baru sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang hukuman disiplin PNS dan juga kinerjanya akan dievaluasi melalui peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Nantinya akan ada tiga kategori sanksi yang akan diberikan kepada para PNS. Untuk kategori sanksi pertama yaitu kategori sanksi ringan, maka PNS akan diberikan teguran tertulis seperti tunjangan perbaikan penghasilan kinerja selama tiga bulan. Untuk yang kedua ada kategori sanksi sedang yaitu PNS dapat berupa penundaan kenaikan pangkat ataupun penurunan setingkat dari pangkatnya dan juga untuk tunjangan perbaikan penghasilan kinerja yang akan tidak diberikan selama tiga bulan, enam bulan begitu maksud kami Julita. Dan untuk kategori yang ketiga yaitu kategori sanksi berat, maka PNS dapat diberhentikan dari statusnya sebagai pegawai negeri sipil ataupun PNS dan juga penundaan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan kinerja selama satu tahun. Dan menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala BKD DKI Jakarta, Cahidir mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya masih belum menemukan adanya ASN yang berpergian ataupun berpelsiran pada saat libur Natal dan Tahun Baru sehingga untuk saat ini Cahidir mengatakan keseluruhan dari PNS masih terus bekerja seperti biasanya. Kembali ke Anda di studio Julita. Baik Sirena, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali pembersah. Itu dia laporan dari Sirena Graciela dan Juru Kamera Kristianto dari Balai Kota DKI Jakarta.